Kerajaan Sriwijaya adalah fiktif Sangat tidak masuk akal Dan itu adalah pendapat yang fiktif juga Karena apa? Kalau kita mempelajari Kerajaan Sriwijaya Kita bisa menemukannya dari bukti-bukti sejarah Yaitu Prasasti Yang berasal dari zaman Sriwijaya Nah kita melihat bahwa Prasasti Sriwijaya Itu semuanya memakai bahasa Jawa Kuno Kecuali nanti mungkin bahasa dari Prasasti Ligor A Yang berada di Thailand Jadi Prasasti Kedukan Bukit Telaga Batu Kota Kabur Palas Pasemah Itu adalah Prasasti-Prasasti yang menggunakan bahasa Melayu Kuna Dan ini merupakan satu ciri yang sangat menarik Karena apa? Karena orang Melayu Di sini Sriwijaya Itu mempunyai kesadaran dan kecintaan kepada bahasa Ibu Lebih dahulu daripada masyarakat Jawa Pada masa yang hampir bersamaan ya Misalnya di Jawa Prasasti-Prasasti tertua Itu semuanya menggunakan bahasa Sansekerta Itu bahasa yang dibawa oleh para Brahmana dari India Jadi Sekali-kali Itu bukan bahasa Armenia Seperti yang dikatakan oleh Mbak B itu ya Karena apa? Kita lihat bahasa Melayu Kuna Itu adalah bahasa Yang sudah disebut-sebut Di dalam berita Kekaisaran Cina Pada awal-awal abad Masihi Nah disitu dikatakan bahwa Penduduk Dari Masyarakat yang tinggal di pulau Sumatera Dan Jawa Itu menurut berita Dari Dinasti di Cina Awal-awal Masihi Itu adalah Merupakan bahasa Yang disebut dengan bahasa Kuen Lun Atau bahasa Kun Lun Jadi Bahasa Kuendun dan Kundun Menurut Sud Mudder Itu adalah merupakan bahasa Dari Nenek Moyang Kedua bahasa itu Jadi sebenarnya antara Bahasa Melayu Kuna Dan bahasa Jawa Kuna Itu adalah Benar-benar bersaudara Nanti Contohnya Misalnya Kata Orang Melayu Mengatakan Serifu Misalnya Orang Jawa Mengatakan Sewu Yang kemudian Jadi seribu Misalnya Nah itu contoh Contoh Jadi kalau kita Mengambil contohnya Banyak sekali ya Bahwa itu adalah Bahasa Melayu Melayu Kuna Jadi bukan bahasa Armenia Kalau seandainya Disitu ada bahasa yang Bersifat Bahasa Armenia Itu paling tidak Sudah hal yang sangat biasa Ya karena kita tahu Bahwa Bahasa Jawa Kuna Kita Ya Bahasa Peribumi Kita Atau yang disebut dengan Bahasa Ostronesia Itu sebenarnya Bahasa-bahasa yang Merupakan Bahasa-bahasa yang ada di Kepulauan Nusantara Yang kemudian mendapat Pengaruh Dari bahasa-bahasa Dari Misalnya Ya Dari Asia Daratan Misalnya Kemudian juga Dari Apa Asia Selatan Juga Bahkan ada yang Dari Asia Tengah Jadi sebagai contohnya Misalnya Di dalam masyarakat Sunda Bahasa Sunda Itu ada Satu hal yang mengejutkan Yaitu Adanya Konsonan E Ya Misalnya yang dipakai dalam Puyum Puyum Wicara-wicara Itu adalah Tidak umum Ya Pada bahasa-bahasa Ostronesia Memang Itu kalau diteliti Menurut Selamat Mulyana Itu adalah Merupakan Konsonan Yang berasal dari Asia Tengah Jadi sebenarnya memang Betul Bahasa Apa Bahasa Nusantara Atau bahasa-bahasa Ostronesia Ini mendapat Pengaruh Dari Bahasa-bahasa Dari Asia Tenggara Asia Selatan Bahkan Asia Tengah Ya Bahkan kalau kita melihat Ya Bahasa Sansekerta sendiri Itu adalah Bahasa Itu adalah bahasa Yang sebenarnya Juga Merupakan Kumpulan Dari bahasa Yang sama Dengan bahasa Indo-Aria Itu Saya seringkali Mengambil Contoh Kata Mataram Misalnya Kata Mataram Adalah bahasa Sansekerta Yang Searti Dengan Kata latin Mater Atau bahasa Inggris Mother Jadi memang Sebenarnya Bahasa-bahasa Di Indonesia ini Di Nusantara ini Ini sebenarnya Ya ada Bahasa yang Merupakan Kosa-kata Kosa-kata Asli Dari Bahasa Nusantara Tapi ada juga Yang merupakan Pengaruh Dari Bahasa-bahasa Dari Apa Asia Tenggara Kemudian dari Asia Selatan Maupun Asia Tengah Bahkan mungkin Dari Timur Tengah Ya Karena Orang mengatakan Bahwa Contohnya Misalnya Bahwa Misalnya Ya Bani Israel Pun Itu Bisa Masuk Memasuki Ke India Jadi Kalau kita Melihat Bani Israel Yang dibawa Musa Keluar dari Mesir Itu membawa Kepercayaan Menyembah Kepada Sapi Nah Dalam surat Al-Baqarah Kita mengatakan Bahwa Bani Israel Menyembah Sapi Nah Kemudian Ya Yang disebut dengan Apa Mungkin Pemimpinnya Yang bernama Samara Nah Kemudian Kepercayaan ini Memasuki Ke India Sehingga Di India Ada Nandi Dan Nandi Ini Kemudian Sebagai Wahana Dewa Siwa Itu juga Dibawa Ke Jawa Jadi Kalau orang Mengatakan Ada unsur Bani Israel Atau Yahudi Ya mungkin Ada benarnya Juga Karena Sebenarnya Mereka Juga Pergi Ke Timur Dan Memasuki India Melalui Celah Kiber Saya kira Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D glow Yup Kiber Kiber Si Pasal Kiber 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 Terima kasih.